Sudah menjadi rahasia umum, Majapahit mencapai kejayaan di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk. Dalam buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah, kepemimpinan Hayam Wuruk tercatat dari tahun 1350 Masehi sampai 1389 Masehi. Agaknya, angka itu didapat dari keterangan negara kereta gama, Pupu II. Di situ diberitakan, penobatan Hayam Wuruk sebagai raja adalah sesudah mangkatnya Gayatri Raja Patni pada tahun 1272 Saka atau 1350 Masehi. Disebutkan juga saat Hayam Wuruk naik tahta, Tribwana Tunggadewi kembali menjadi berejiwana atau kahuripan. Namun, piagam Singasari yang berangkat tahun 1273 Saka, bulan Waisaka, atau April sampai Mei 1351 Masehi, masih menyebut Tribwana Tunggadewi sebagai raja Majapahit. Berdasarkan itu, menurut Profesor Selamet Mulyana, penobatan Hayam Wuruk terjadi sesudah bulan Mei, tahun 1351 Masehi. Dan, jika Hayam Wuruk lahir di tahun 1334 Masehi, artinya, pada saat dinobatkan, berusia kurang lebih 17 tahun. Dua tahun lebih tua, jika dibandingkan dengan usia jaya negara saat naik tahta. Hayam Wuruk yang bergelar Raja Sanegara adalah sosok raja yang cerdas, peduli rakyat dan merakyat. Upuh ke-17, baik ke-6, Kitab Negara Keretagama memberitakan perjalanannya ke daerah-daerah. Bisa dibilang, itu merupakan wujud nyata bahwa ia cerdas, merakyat dan peduli rakyat. Jika ditelisi, maksud safarinya ke daerah-daerah adalah untuk mengetahui kondisi rakyatnya secara langsung. Sekaligus, agenda memastikan kebenaran dari setiap laporan pejabat pemerintahan mengenai daerah dan rakyatnya. Dengan mendatangi daerah-daerah, Hayam Wuruk bisa bertemu dan mendengar langsung apa yang dibutuhkan dan apa yang dikeluhkan rakyatnya. Selain itu, Hayam Wuruk juga bisa melakukan pengawasan secara langsung pada kerajaan bawahan. Memungkinkan dirinya untuk menakar kesetiaan daerah terhadap pusat. Mengantisipasi, semisal ada bibit-bibit pembangkangan. Dan, dengan begitu, ia bisa mencegah adanya pemberontakan atau serangan dari kerajaan bawahan. Hayam Wuruk juga adalah sosok raja yang patuh kepada orang tua. Hal itu tercermin pada perayaan serada yang digelarnya untuk memperingati 12 tahun kematian Gayatri. Dalam negara kereta gama, pupuh 63, baik kedua disebutkan, perayaan itu atas perintah Tribuana Tunggadewi. Hayam Wuruk juga sosok yang religius. Kunjungannya ke pertapaan Wurare dan Mandala Sagara, ziarahnya ke berbagai candi, membangun serta memperbaiki candi seperti yang banyak diberitakan kitab negara kereta gama adalah wujud nyata ketatannya, dalam menjalankan ajaran agamanya. Hukum di masa Hayam Wuruk juga ditegakkan secara baik dengan kitab Undang-Undang Kutaramanawa sebagai pedomanya. Bisa dikatakan, Hayam Wuruk adalah cerminan dari pemimpin bangsa modern. Hayam Wuruk memiliki dua istri dan dua anak. Dalam paraton diberitakan bahwa permaisuri Hayam Wuruk adalah Paduka Sori, seorang putri keturunan Wijaya Rajasa. Namun, dalam negara kereta gama, nama Paduka Sori tidak dapat dijumpai. Selamat Mulyana menduga, Paduka Sori dalam paraton adalah Indu Dewi, Putri Wijaya Rajasa dengan dia huyat Raja Dewi, dalam negara kereta gama. Dugaan Selamat Mulyana berpijak pada keterangan negara kereta gama, pupuh kelima, bait pertama, yang bunyi terjemahannya begini. Adinda Baginda Raja di Wilwatikta. Putri Jelita, bersemayam di Lasem, Putri Jelita Daha, cantik ternama Indu Dewi Putri Wijaya Rajasa. Kata Adinda diterjemahkan oleh Selamat Mulyana sebagai panggilan seorang suami terhadap istrinya. Padahal pupuh berikutnya, yakni pupuh enam, bait pertama, bunyi terjemahannya begini. Telah dinobatkan sebagai Raja, tepat menurut rencana. Laki tangkas Rani Lasem sebagai Raja Daerah Matahun, bergelar Raja Sawardana. Sangat bagus lagi putus dalam Naya. Raja dan Rani terpuji, laksana asmara dan pinggala. Dari dua keterangan itu, kesimpulan Selamat Mulyana menjadi aneh dan terkesan tumpang tindih. Sebab Indu Dewi yang menjadi Brelasem, jelas-jelas menjadi istri Raja Sawardana, Brematahun. Bagaimana mungkin menjadi permaisuri hayam buruk? Lantas siapakah Paduka Sori itu? Satu yang dapat dipastikan bahwa ia adalah keturunan Wijaya Rajasa. Pupuh tujuh, bait ketiga, menyebutkan permaisuri adalah keturunan Wijaya Rajasa. Di situ, Prapanca memuji kecantikan permaisuri yang tidak bisa dibandingkan dengan para putri dan selir. Besar kemungkinan, ia adalah keturunan Wijaya Rajasa dari istri selir. Sebab saat menguraikan keluarga Wijaya Rajasa dengan Raja Dewi, Prapanca hanya menyebut nama Indu Dewi sebagai putri mereka. Dari permaisurinya, hayam buruk memperoleh satu orang putri yang bernama Kusumawardhani. Kelak, ia dikawinkan dengan sepupunya sendiri, yakni Wikramawardhana, putra Diahnirtaja atau Bere Pajang yang bersuamikan Singawardhana, Bere Paguhan. Dari selir yang tidak atau belum diketahui namanya, hayam buruk memperoleh seorang putra yang kelak menjadi Bere Wirabumi. Siapakah nama Bere Wirabumi itu? Berdasarkan Prasasti Biluluk IV, Siwi Sang berhasil mengidentifikasi bahwa nama Bere Wirabumi adalah Aji Rajanata. Kelak, selepas hayam buruk, terjadilah perang saudara antara Wikramawardhana dan Bere Wirabumi. Jika hayam buruk membawa Majapahit mencapai kejayaan, perseteruan dari keturunannya menjadi akar kemerosotan dan keruntuhan Majapahit. Demikian sejarah singkat hayam buruk. Terima kasih sudah menyimaknya.